Intro Halo, perkenalkan nama saya Mbak Rika Wiratama, mahasiswa Fakultas Pertanian UGM tahun angkatan 2020. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya menerima biaya siswa kagama. Biaya siswa ini bermanfaat untuk menunjang kebutuhan akademik dan juga biaya hidup saya. Saya berharap lebih banyak lagi mahasiswa UGM yang dapat menerima manfaat dari biaya siswa kagama ini. Kepada keluarga alumni Universitas Gajah Mada, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya. Semoga kagama dapat terus bersinergi untuk membantu dan juga bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Salsabil Amirciwi atau biasa dipanggil Sabil. Saya merupakan mahasiswi Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM Angkatan 2019 atau semester 7. Saya merupakan penerima biaya siswa sahabat UGM tahun 2021 dan biaya siswa ini memberikan manfaat yang berarti bagi saya dalam memenuhi kebutuhan UKT dan perkuliahan daring. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat UGM yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa UGM untuk memperoleh biaya siswa ini. Harapannya, semoga biaya siswa ini dapat terus berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa UGM lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaisel Bagusanto. Saya dari Program Studi Pembangunan Ekonomi Kelayakan, Sekolah Vokasi UGM tahun 2019. Saya merupakan salah satu penerima biaya siswa sahabat UGM tahun 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pemberi biaya siswa karena telah memberikan saya kesempatan untuk menerima biaya siswa ini. Biaya siswa ini membantu saya dalam pengadaan kuku dan kuota internet untuk menunjang saya belajar. Selain itu, biaya siswa ini juga memacu saya untuk meningkatkan prestasi saya di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kedepannya, saya berharap agar lebih banyak mahasiswa UGM yang terbantu dengan diadakannya biaya siswa ini. Terima kasih. Halo, perkenalkan. Nama saya S.T. Susila Handa Yenikrom. Saya dari Program Studi D4 Perbankan, Sekolah Vokasi. Di sini, saya sebagai salah satu mahasiswa penerima program biaya siswa Bajah Mada Peduli Orang Tua Asuk pada tahun 2021. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama saya dapat membayar UKT dan juga dapat penunjang kebutuhan akademik saya selama masa perkuliahan di sini. Untuk harapannya, yang pasti semoga program biaya siswa ini tetap terus ada tiap tahunnya dan juga dapat membantu serta menyasar bagi mahasiswa yang benar-benar dihutupkan dan juga untuk memotivasi mereka agar lebih giat dalam menjalani masa perkuliahan di sini. Terima kasih. Terima kasih.